Intro Salam Pemirsa Kali ini mata ketiga akan mengajak Anda memandang dunia dari sudut sisi spiritual Memandang perjalanan hidup manusia Yaitu pada saat bencana datang seperti pandemi Bagaimana agar kita bisa terelakkan dari malapetaka ini Satu hal yang terkadang kita lupa Tuhan selalu mengamati kita semua, terutama umatnya Mimpi terkadang adalah sebuah fenomena yang sangat ajaib Beberapa orang dapat memimpikan hal-hal yang mereka kenal Namun ada beberapa orang juga dapat memperoleh informasi dari mimpi mereka yang belum pernah mereka sentuh Oprah Gail Winfrey adalah seorang selebriti dan pengusaha Amerika Serikat Yang namanya melambung setelah membawakan sebuah acara bincang-bincang yang sangat populer The Oprah Winfrey Show Dengan kekayaan sekitar 2,7 miliar dolar AS Ia masuk dalam daftar miliarder di dunia Majalah Times menempatkannya sebagai 100 orang yang paling berpengaruh di seluruh dunia Dalam episode pertama dari pertunjukan Oprah, seorang gadis berumur 9 tahun Akiane Kramerik diundang Akiane tersenyum malu-malu ketika berada di depan kamera Namun keahliannya membuat penonton tak terbayangkan bagaimana gadis yang masih kecil di depan mereka sudah menjadi seorang ahli pelukis Ini adalah lukisannya ketika dia berusia 4 tahun Ibu saya Ini adalah lukisannya ketika dia berusia 7 tahun Sekali lagi saya menemukan musim dingin Dan ini adalah lukisannya ketika dia berusia 8 tahun Mimpi Clemati Karena gadis kecil itu sangat terampil dalam menangkap cahaya dan bayangan atau menciptakan ruang Tampaknya dia sangat berpengetahuan Walaupun Oprah yang telah berpengalaman luas Namun dia bahkan tidak sabar dan bertanya pada gadis kecil ini Siapa mengajarimu melukis? Diluar dugaan Akiane justru menjawab bahwa Yesus mengajarinya dalam mimpi Setelah berbicara, gadis itu menunjuk ke gambar di sebelahnya dan memberitahu Oprah Bahwa ini adalah guru yang dilihatnya dalam mimpi Yang terpenting menurut Akiane Yesus tidak hanya memintanya untuk melukis dalam mimpi Bahkan membawanya untuk berkeliling Dia pernah kembali ke dunia tempat sebelum dia lahir Dan dia juga pergi ke tempat-tempat di mana orang-orang kembali setelah kematian Dan dia bahkan ditemani oleh Yesus Menyaksikan saat Hawa memakan buah telarang Dan dia kemudian mengerti mengapa Hawa mencicipi buah telarang Bisa dibayangkan Cerita-cerita ini membuat tidak banyak orang yang mau mempercayai cerita Akiane di awal Namun ada juga seorang anak berusia 4 tahun lain yang mengalami pengalaman menjelang kematian Memberitahu ibunya Bahwa dia telah melihat Yesus di surga Dan tampak Yesus seperti yang ada dalam lukisan Akiane Ini membuat beberapa orang mulai percaya pada cerita Akiane Lalu ada lukisan Akiane apalagi yang bisa menggemparkan dunia Sebelum video hari ini dimulai Silahkan gerakan tangan lagi Tekan tombol subscribe channel Dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video mata ketiga Hari ini kami akan berbicara untuk Anda semua Anak ajaib pelukis Akiane Kramerik yang pernah ke surga Akiane Kramerik Kembali pada tahun 1994 Di sebuah kota terpencil di Ileonis Aes Seorang wanita berusia 8 bulan sedang melihat keluar jendela Dia tahu bahwa dia akan segera melahirkan Ini bukan saat yang merisaukan lagi tentang berapa besar biayanya Nama wanita itu adalah Forely Kramerik Pada usia muda Dia melarikan ke Amerika Serikat untuk menghindari rezim Soviet Dan di dalam kem pengungsian dia bertemu dengan Marcus Ayah Kiane Meskipun kondisi keuangan keluarga Marcus tidak begitu baik Tetapi pasangan muda itu jatuh cinta pada pandangan pertama Setelah menikah dia menetap di sini Ini adalah rumah yang bisa dikatakan bukan rumah Ia dibangun dengan seadanya Kelihatannya seperti bersifat sementara Oleh sebab itu jika ada hujan deras Air akan bocor ke dalam rumah Meskipun kehidupan keluarga mereka sangat menderita Namun setidaknya mereka dalam keadaan sehat Suatu hal tak disangka Marcus sehari-hari sangat sehat Pada suatu hari karena dia minum air yang kurang bersih Sejak itu dia jatuh sakit dan tidak beranjak sembuh Karena kondisi keluarganya sangat miskin Sehingga dia tidak berani berpikir akan pergi ke rumah sakit Karena mereka hanya memiliki belasan dolar yang tersisa di rekening keluarga Uang sebanyak itu tidak akan cukup untuk membayar biaya pengobatannya Dalam keadaan tertekan Wanita itu hanya bisa berharap bahwa dia dapat dengan cepat melahirkan anaknya Setelah itu dia akan keluar mencari uang untuk menghidupi keluarganya Waktu berlalu dengan cepat Dalam sekejap mata wanita itu sudah hamil lebih dari 9 bulan Pagi hari itu Forelli tiba-tiba merasakan sedikit rasa sakit di perutnya Dia tahu dia akan melahirkan Sama seperti suaminya Dia tidak ada rencana untuk pergi ke rumah sakit Sebaliknya dia pergi ke kamar mandi rumahnya Dan melahirkan seorang bayi perempuan di sana Bayi perempuan itu sangat cantik dengan sepasang mata biru Sehingga orang tua memberi nama Akyane untuknya Dalam bahasa Rusia berarti lautan Inilah kisah penderitaan yang penuh kehangatan dalam keluarga miskin ini Akan tetapi seringkali keajaiban muncul di rumah orang biasa seperti ini Ketika Akyane masih kecil Setelah Forelli melahirkan Akyane Dia pun mendapatkan pekerjaan menjual makanan bergizi Oleh karena itu sehari-hari yang menjaga Akyane adalah dua kakak laki-lakinya Beginilah kerja keras kehidupan keluarga lima orang tersebut Pada tahun 1998 saat itu Akyane sudah berusia 4 tahun Karena karir penjualan ibunya cukup sukses Keluarga ini kemudian pindah dari rumah kecil dan tinggal di rumah mewah dengan kolam renang Di sisi lain ayahnya juga mendapat pekerjaan Karena kesehatannya berangsur-angsur membaik Setelah penderitaan mereka berlalu datang dan kehidupan nyaman pun datang menyelimuti keluarga ini Keluarga ini sangat menghargai kehidupan yang diperoleh dengan susah payah Pada suatu hari Akyane tiba-tiba memberitahu ibunya bahwa dia telah bertemu Tuhan Saat itu Forelli sangat terkejut ketika dia mendengar kata Tuhan Karena selama ini mereka tidak mempunyai agama Tiga anak dalam keluarga juga belajar otodidak di rumah Dan keluarga mereka tidak memiliki TV di rumah Bahkan dalam sehari-hari tidak ada yang berbicara tentang Tuhan Oleh sebab itu muncullah sebuah pertanyaan Bagaimana mungkin Akyane yang berusia 4 tahun bisa berbicara tentang Tuhan Jadi dia berbalik dan memberitahu Akyane untuk tidak berbicara omong kosong Coba anda pikir apa jawaban Akyane Akyane mengatakan bahwa itu adalah sungguh-sungguh Setiap malam saya akan datang ke suatu tempat di mana ada banyak tanaman Dan mereka akan menyanyikan lagu yang indah Tuhan dan malaikat ada di sana Mereka akan membawaku bermain kemana-mana Ibunya mengatakan Bagaimana kamu tahu bahwa yang kamu lihat adalah Tuhan Ibunya bertanya dengan pikiran ini Sesuatu yang tidak masuk akal Akyane menjawab Itu sama seperti aku tahu kamu adalah ibuku Menghadap jawaban putrinya yang baru berusia 4 tahun Frawley sedikit kewalahan Oleh sebab itu dia mengatakan kepada putrinya untuk tidak terlalu banyak berkhayal Kamu sedang bermimpi Namun tak terduga putrinya malah mengoreksinya Itu bukan mimpi Memang itu benar bahwa Tuhan adalah cahaya Dia sangat belas kasih dan dia tahu segalanya Dia adalah ayahku Meskipun Akyane berusaha keras menjelaskan kepada ibunya Namun Frawley masih tidak menganggap kata-kata ini sebagai hal yang harus ditanggapi Jadi untuk meyakinkan ibunya agar bisa mempercayai dirinya Akyane mulai mengambil pena dan menggambar-gambar yang dilihatnya Di pagi hari itu Akyane berlari ke ibunya dengan penuh semangat Dan mengatakan bahwa itu adalah malaikat yang dilihat Dia dan Tuhan akan datang kepada saya setiap malam Tetapi saya tidak bisa menggambar Tuhan Saat Frawley melihat lukisan di tangan putrinya Dia sangat terkejut Karena terhadap seorang gadis berusia 4 tahun Mau menggambar seketsa sesungguhnya tidak mudah Tapi dia masih tidak menghiraukan kata-kata putrinya melihat Tuhan Sampailah pada suatu hari terjadilah hal-hal yang mengemparkan Menghilang Pada pagi hari tanggal 15 Juli 1999 Foreli menemukan bahwa Akyane yang selalu bangun pagi Tetapi tidak melihat sosok apapun walaupun sudah jam 9 Oleh sebab itu dia bergegas pergi ke kamar Akyane dan ingin membangunkan putrinya Namun dia menemukan bahwa putrinya tidak di kamar sama sekali Setelah itu dia mencari ke dalam seluruh rumahnya Namun seluruh keluarga juga tidak dapat menemukannya Foreli jadi waspada bahwa ada sesuatu yang telah terjadi pada anaknya Dia pun segera menelpon polisi Polisi setelah menerima laporan Segera mengirim sejumlah besar petugas untuk mencari di dekat rumahnya Tetapi tidak ada yang ditemukan Tepat ketika semua orang sudah mulai kacau Seorang petugas polisi yang mencari di rumah Akyane Akyane tiba-tiba mendengar gerakan dari dalam kamarnya Dan ketika dia mendorong pintu kamarnya dia melihat Akyane Petugas polisi sangat tercenggang sampai dia tidak dapat berbicara Karena dia baru saja menggeledah ruangan ini Dia cukup yakin bahwa tidak ada seorang pun di dalam kamar pada saat itu Menurut Akyane, alasan mengapa semua orang tidak menemukannya hari itu Karena saat itu dia tidak ada di bumi sama sekali Setelah hal-hal ini terjadi Foreli akhirnya percaya bahwa memang putrinya itu nyata ada perbedaan dengan orang lain Pasangan itu kemudian bahkan membeli sekotak crayon dan memberikannya kepada Akyane Kemudian hal yang luar biasa terjadi lagi Akyane tiba-tiba menggambar banyak karya menakjubkan tanpa ada yang tahu Lukisan Akyane semakin banyak Dan orang tuanya mulai membelikannya cat minyak Apakah kalian percaya? Bahwa ini adalah lukisan cat minyak pertamanya Transplantasi mata Akyane pernah berkata tentang lukisan ini Yaitu tentang situasi sulit para imigran bahkan Oprah pun tergerak oleh karya ini Oprah mengatakan Saya pikir ini sangat bagus Ada banyak emosi di matanya Saya paling suka lukisan ini Yang menakjubkan adalah tidak ada model saat membuat lukisan cat minyak ini Karena imigran dalam lukisan itu adalah yang dilihat oleh Akyane di dunia lain Dunia lain Akyane mengatakan bahwa setiap kali saya tidur Saya akan datang ke dunia lain Biasanya akan ada dua orang menunggu saya di sana Satu adalah Melaikat Dia sangat cantik dan yang lainnya adalah laki-laki Awalnya saya hanya tahu bahwa dia akan memancarkan cahaya yang lebih kuat dari Melaikat Saya tidak tahu sampai kemudian saya baru tahu dia adalah Yesus Di bawah kepemimpinannya Saya datang ke tempat alam semesta awalnya terbentuk Saya juga pergi ke surga Surga adalah tempat kudus yang suci Itu seperti berada pada siang hari yang kekal Dan memancarkan kecemerlangan yang tidak dimiliki bumi Selain surga Saya juga ditemani oleh Yesus dan menyaksikan saat hawa mencicipi buah terlarang Saat itu ada dua jenis buah di atas pohon pengetahuan Di antaranya buah merah yang tumbuh di tempat yang sangat rendah Dan mengeluarkan aroma yang mengiurkan Hawa berpikir bahwa asal dia makan buah merah Maka dia bisa memiliki pengetahuan Namun yang terjadi tidaklah seperti itu Ketika dia memakan buah itu Pada saat itulah dia melihat darah segar mengalir keluar dari buah hijau Dan dia tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah Namun dia sangat tak berdaya dan menengadah ke Tuhan Memohon pengampunan dan bantuan darinya Meski Akyane berturut-turut melukis pemandangan dalam mimpinya dengan melukis Ia masih memiliki penyesalan di hatinya karena ia tidak bisa melukis mentornya Yesus Anak Perdamaian Akyane pernah menggambarkan penampakan Yesus dalam sebuah wawancara Tetapi anehnya setiap kali dia ingin menggambar Yesus Ingatan tentang Yesus di benaknya tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih menyilaukan Yang tidak bisa dia lihat Hal ini membuatnya sangat tertekan Karena dia tidak bisa melukisnya tanpa melihat wajah Yesus Dia mulai mencari inspirasi Banyak orang dan banyak foto yang dilihatnya Akan tetapi tidak ada satupun yang mirip dengan Yesus yang dia lihat Setelah Akyane mencoba semua metode dan tidak ketemu wajah Yesus Dia memutuskan untuk meminta bantuan Tuhan Suatu pagi Akyane mengurung diri di kamar dan berdoa Berharap Yesus dapat membantunya melukis penampilannya Yang tidak diduga adalah pada sore hari keajaiban benar-benar terjadi Teman ibu Akyane tiba-tiba membawa seorang tukang kayu ke rumah Dan bertanya apakah orang ini cocok dengan apa yang anda cari Setelah Akyane melihatnya Dia sangat senang Karena tukang kayu inilah yang dia cari Dia langsung menggambar seketsa tukang kayu Tanpa mengucapkan sepatah katapun Siang dan malam dia melukis Ketika di tengah kondisi dirinya terlalu lelah dan sulit untuk menopang Ia akan beristirahat selama beberapa jam Dan kemudian melanjutkan melukis lagi Setelah jerih payah melukis selama 40 jam Akyane akhirnya berhasil melukis anak perdamaian Kenang Akyane bahwa 40 jam pada waktu itu Sama dengan 40 tahun baginya Saat selesai melukis Dia merasa seluruh badannya tidak bisa bergerak Seseorang pernah bertanya kepada Akyane Bagaimana mungkin satu sisi wajah Yesus dalam lukisan itu begitu redup Tanpa diduga Akyane yang berusia 8 tahun sekali lagi memberikan penjelasan yang luar biasa Sisi terang Yesus dalam lukisan itu mewakili surga Dan bagian yang lebih gelap dari separuh lainnya mewakili kesulitan di bumi Apa yang ingin saya ungkapkan adalah bahwa meskipun Yesus berada jauh di surga Tapi dia tetap mengawasi kita di sana Perlu dicatat bahwa Belakangan ada seorang serjana yang memasukkan putra perdamaian dan kain kafan turin ke dalam komputer dan membandingkannya Dia menemukan kesamaan di antara keduanya Ternyata mencapai lebih dari 90% Yang lebih menakjubkan adalah sebelum Yesus keluar untuk berkhutbah Dia dulunya adalah seorang tukang kayu Sejak tampil di acara Oprah, popularitas Akyane meningkat Dia hampir menjadi anak keajaiban yang dikenal setiap keluarga Banyak orang penasaran bagaimana dia mewujudkan gambar dalam mimpinya Terhadap masalah ini, Akyane mengatakannya secara umum Pada saat pertama setelah bangun tidur, saya akan mengambil pena dan kertas untuk menggambar pemandangan mimpinya secara kasar Misalnya ketika saya berusia 10 tahun, saya datang ke lautan luas dalam mimpi saya Ketika saya masih memikirkan di mana itu, saya melihatnya Ada beberapa menara putih di bawah kaki saya Saya langsung melukisnya ketika saya bangun Tetapi pada saat itu, dia tidak tahu apa dia harus sebut itu adalah piramida Atau bahkan mengapa Tuhan menunjukkan gambar-gambar ini kepada saya Keajaiban berdasarkan pada penelitian beberapa serjana Piramida kuno yang terkenal tidak seperti yang kita lihat ketika baru saja selesai Faktanya lebih dari 4.500 tahun yang lalu Seluruh piramida ditutupi oleh sejumlah besar batu kapur putih yang dipoles Menurut banyak dokumen kuno, walaupun berada pada beberapa kilometer jauhnya Piramida kuno juga dapat terlihat dengan jelas memancarkan cahaya berwarna Tetapi karena piramida giza tidak tenggelam ke laut Beberapa orang bertanya-tanya Mungkinkah pemandangan yang dilihat Akyane saat itu adalah Atlantis yang tenggelam ke laut? Lagi pula dalam banyak kasus dengan ingatan abad-abad sebelumnya Banyak orang telah menyebutkan bahwa ada banyak piramida di pusat kota Atlantis yang pernah tak terkalahkan Selain melihat penglihatan dalam mimpi, pada tahap peralihan penciptaan Dalam kehidupan sehari-hari Akyane bahkan dapat menerima pesan dari Tuhan Utusan Pada tahun 2016 Akyane yang baru menginjak usia 21 tahun senang mengendari sepeda pada pagi-pagi sekali Sebaris utusan tiba-tiba muncul di benaknya Kemudian pada detik berikutnya Akyane langsung berbalik dan pulang Karena dia tahu Tuhan akan memberikan instruksi Dia harus cepat kembali ke rumah dan menunggu Seperti yang diharapkan setelah semuanya siap Dia melihat burung hantu seperti salju melayang-layang di dalam sebuah gua Adegan itu sangat jelas ibarat dia juga berada dalam gua Tetapi yang aneh adalah bahwa ketika lukisan itu akan segera selesai Pada saat itu burung hantu benar-benar terbang Tetapi pemandangan di dalam gua masih sangat jelas Jadi Akyane tahu bahwa penglihatannya belum berakhir Jadi dia hanya bisa terus menggambarkan yang kosong Gua dan tunggu instruksi selanjutnya Beberapa hari kemudian dia akhirnya mendengar suara rusa besar di dalam gua Tetapi dia tahu betul bahwa rusa besar itu bukan pembawa pesan Karena dia juga sedang mencari arah kehidupan Setelah rusa itu pergi Akyane mendengar suara elang Jadi dia menggambar dua elang yang sedang melayang Dan kemudian terus menunggu instruksi Karena dia tahu bahwa tokoh utamanya sebenarnya belum muncul Tetapi cahaya di gua semakin terang dan lebih cerah Dan kemudian pada suatu hari dia mendengar suara aneh Ternyata air di dalam gua mulai membeku Kecepatan pembekuannya sangat-sangat cepat Akyane bahkan bisa merasakan dinginnya Kemudian dia melihat seorang yang tersesat di jalan Baru kemudian dia mengerti mengapa danau harus membeku Karena para pelancong putus asa Dia ingin cepat pulang Akan tetapi ketika danau dengan cerih payah membeku Dia mulai ragu Bahkan khawatir bekuan es tidak dapat menopang berat badannya Tepat ketika para pengelana itu bingung Elang yang awal kembali lagi dan ia terus melayang di atas pengelana tersebut Mendorongnya untuk berani melangkah maju dan meninggalkan kesulitan Pada saat ini Akyane akhirnya menyadari bahwa elang adalah utusannya Akyane percaya bahwa kemunculan penglihatan ini adalah pengingat bahwa Tuhan Ingin mengingatkan dunia bahwa meskipun dalam kesulitan dan penderitaan Janganlah melepaskan iman Akan tetapi iman ini tidak hanya merujuk pada agama tertentu Ini berlaku untuk semua agama Seperti yang pernah dikatakan Akyane dalam acaranya Saya bukan milik vaksi manapun Saya juga bukan milik agama apapun Saya hanya milik Tuhan Demikianlah episode kali ini dipersembahkan untuk semua orang yang berjuang Untuk bertahan hidup terutama dalam masa pandemi COVID-19 Semoga bermanfaat bagi kita semua Kami berharap pada hari-hari mendatang semua orang dapat dengan beguh percaya Bahwa masing-masing dari kita memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan Karena Tuhan selalu bersama kita Sampai jumpa di episode selanjutnya 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 Sampai jumpa di episode selanjutnya